Ud ayat 88 Manekna Mimpin Fauna Dina Poekiamat Dia Ngagembuskun maranena Karanaraka Etate Panggit juga Hai anu-anu goreng-gorengan Bismillahirrahmanirrahim para santri rahmatullah dalam kesempatan malam ini sedikit kita akan mengulas tentang Surahud ayat 98 dimana ayat ini berkenaan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam seorang Nabi Allah yang sangat luar biasa tentang kesabarannya seorang Nabi Allah yang menjadi inspirator untuk orang-orang setelahnya bahkan tanjalah dalam beberapa kesempatan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat bahwasannya Nabi Musa itu adalah inspirasi perjuangan daripada baginda Rasul sampai-sampai dalam momen-momen tertentu Rasul menyampaikan hal itu kepada para sahabat bahkan dalam satu kesempatan ketika baginda Rasul sedang menyampaikan sebuah khatbah ada seorang pemuda yang berdiri dengan ketidaksofanannya dia menyatakan dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasul yang dilakukan oleh baginda Rasul hanya membuat sedada dan menyampaikan kepada para sahabat semua ini pernah terjadi kepada Nabi Musa alaihi salam dan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa beliau bersabar menghadapi cobaan yang terjadi dan apa yang terjadi pada hari ini ini tidaklah sebesar dari hal yang terjadi kepada Nabi Musa alaihi salam objeknya Allah daripada Nabi Musa itu adalah Fir'aun dan Al-Qaunnya dimana pada dua ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menuntut seorang sosok Nabi Musa alaihi salam yang pada saat itu disampal keas oleh seorang Fir'aun waknatullah dan apa yang dilakukan oleh Fir'aun itu diamili oleh malahi oleh mereka kaumnya oleh mereka para pengikutnya alih-alih mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang diajakkan oleh Nabi Musa alaihi salam yang terjadi adalah mereka malah mengikuti kesalahan mereka malah mengikuti kesesatan mereka malah mengikuti apa yang dilakukan oleh Fir'aun dan pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan yaktumu qallamu yaw malqiyarati fa'a'u wa ta'una pada esok hari lusa di saat yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sebuah saat di mana manfaat Allah sudah ditegalkan di sana dijelaskan tentang siapa yang menjadi bagian daripada sorga dan siapa yang menjadi bagian daripada neraka pada saat itu akan tampil seorang sosok yang bernama Fir'aun dia datang bersama kolonya pada saat dia mengikuti dan apa yang dilakukan oleh Fir'aun fa'a'u wa ta'u wa ta'una Fir'aun yang bertam benet sebagai sosok yang mereka ikuti di dunia yang mereka adung amin yang mereka bangga bangga yang mereka bergabung sebagai urjan yang akan menghantarkan mereka generasinya Allah subhanahu wa ta'ala lafab Allah dari sini adalah bimak al-kubul, bimak al-masuk, bimak al-kola yang lain disampaikan oleh Ibu Abbas bahwasannya dalam Al-Quran beberapa kali Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan lafab Allah dan yang bimak al-kubul atau bimak al-masuk ada 4 tempat dimana Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan lafab Allah yang pertama yang ada pada ayat ini yaitu pada sumahud ayat 98 yang kedua yang ada pada sumah maryam yang ketiga yang ada pada sumah al-andiyah dan yang keempat adalah yang sama terdapat pada sumahud wa rasubul wa rasubul mucuribina ilah jangan menapaui Allah keempat lapan daripada tadi yang telah disampaikan adalah lapan al-mada ketika diberikan makna adukullah atau yang berarti masuk berarti mengartikan yang akan memasukkan atau menantangkan tahun yang keberatan Allah subhanahu wa ta'ala jadi menjadi seorang pionir atau menjadi seorang pemula itu akan menentukan generasi selanjutnya ketika dia menjadi sebuah pemula awal daripada sebuah kebajikan maka kebajikan setelah itu akan sampai pahalannya kepada dia pun begitu sebaliknya ketika dia menjadi seorang pionir atau pemula daripada sebuah keburukan maka siksa daripada keburukan yang dilakukan bahwa orang setelahnya akan sampai kepada dia rasul menyampaikan bahwa saya la'isa min naksim taktuludulman ilah karana alat mir'a dalal awal kiplu min damiha tidaklah nanti pada hari kiamat ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan meneksekusi daripada abadnya maka ketika ada seseorang yang membunuh daripada jiwa yang lainnya dengan tanpa ada hak terbetul maka siksa atau adab yang dilakukan orang itu akan sampai kepada ibni adam yang dimaksud disini adalah khawiyyuk orang pertama yang membunuh di dunia di Allah orang pertama yang membunuh di alam semesta ini dalam kisah yang sangat populer kita tahu ketika nabi anda alaih salam dan juga ibunda saygatun awal dimana beliau berdua meningkatkan antara satu anak dengan anak yang lainnya sehingga pada saat itu terjadi sebuah tertidaksepakatan sebuah hal yang sangat tidak disengangi oleh hobil sampai-sampai seringkat cerita dia membunuh habil dan kalau hari ini ada orang yang membunuh maka siksa atau adab yang terjadi kepada pengguna itu akan sampai kepada hobil sebagai piong atau pembunan daripada pembunan jadi lamun halnya lamun yang jadi pemula itu resiko lamun hati pasti bakal ke bawah lamun gore pasti bakal ke bawah matakan guru-gurungan wajikan dalam sebuah mungkapan kata-katanya yang menyampaikan aku adalah pemula lanjutkan aku maksudnya aku adalah pemula dalam kebajikan lanjutkan aku jadi pasti salami pasang gaji ada salami ada salami ada salami ada teme teman gosan dipakai pelaku ini salami yang tak gede jarang yang tak ngocor kapangan sana menjadi piong masih seperti itu laku aja jalan mainan jalan sejen dimana woy posisina kumahawai kaya anak-anak cara kumahawai malah kumunanak maka sisa anak-anak bakal topi atau karna-anak kobir putra anak-anak diadam malah islam matakan anak-anak ketika diposisikan menjadi seorang pemula sampaikan bahwasannya yang kita lakukan itu adalah sebuah kebaikan sehingga esok atau lusa ketika kebaikan itu dilakukan dengan orang lain maka pahala atau benjarannya akan sampai kepada kita laku-laku bagi tentang awal di pasangnya ningali pasangnya wah ayah sampah dimana-mana terjaga dengan masalah kebersihan anak-anak nampikin tak timbul dengan berhak-anak sebuah ide sebuah gagasan Akhirnya disampai dengan uang-anak asana laku pasangnya boga laku pasangnya boga itu jangan antisipasi dengan masalah kebersihan makasalilah alat kita aja salilah cara kita digunakan maka saat saja kembang-anak ibaris tinggal maka gajah anak-anak bakal terus matakan berusaha menjadi pengolahan dalam kebaikan berusaha berlomba-lomba di dalam hal sehingga kalau pengalianan pulang berlaku anak inju turunan pulang kita bakal tapi gajah anak-anak matakan diantara tiru hal salah satu diantara tiru hal anugan jalan bakal ngocot terus akhiran nyaitan ilmu anugian alam kemana-mana A lukut kejah abe kubay diajak ace ic diajak pade id diajak keke tapi dikasih terus nah maka akan ngajari kubay salillah karena tadi aja bakal bunyi kaya dikasih laman akhirnya kita tapsin mongan itu kaji sejalal luling al al manali dia sejalal luling asuyuti pakaian jalan lain salah satu lagi punggungan di haji punggungan di manfaatkan punggungan di putawaran, punggungan di manfaatkan saluran etak dan jalan akan kita angin kakada yang tidak terbindu kakulingan kogedan tidak terbindu sehingga disini dalam dalam imnuk hasil disampaikan sebuah usapan daripada baginda Rasulullah SAW Umbulul Fais ha milu liwaki su'awak iljah dilihat di ibadah dia direkati dia naik putas ya, bahwa sana ya seorang sosok karena Ibnulul Fais atau rapi Umbulul Fais Umbulul Fais seorang seniman seorang penyakir seorang pelaku seorang penikmat seni iya Umbulul Fais seorang penyakir seorang penyakir seorang penyakir isukan manik anana makanya itu bendera bendera yang tak akan menjadi kensipu manik anana kerajak jaman-jaman di satu tangan yang cukur karena akan Allah sukaran sukaran sahab Umbulul Fais anak ujel di 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 aman di hak kono anak kaja panjang manik anana tersampai kita kena jadi sempurna anak kaja masing-maring dengan barang l accomplish sampai bawa demi bis jalan ini buktinya syakir katana bina doma na doma lalu bina altya saja salah sahwilos iya nama singgla kanan bina kasihan lagi aya nama salah saya bina doma bina corek katanya wakala kumul fayis sampai walaili kama ujul walaili kama ujul wakala suruh lahu takut masalah ingat sekarang ada ini banyak walaili kama ujul wakala wakala suruh lahu wakala bianwa litu walail ina asya wakala 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 ujul Ketika manihanan ayah di panggung barangan, anung asa, haditu, ristegena, hadir, ristegena, haditu, batul, hadir, layudun, posisi, anung ansisi, anung manihanan, asa pernatikan. Mengungkapkan waraiti karau jirbah, peti, iot, ketika idamani peti, sigapu kaino, kombak, anung takut tabak. Dina pada nawa, dina pada akhahusunlah. Jadi uangnya moga masalah, moga masalah, tiap mengikuti ini asaknya masalahnya berkibadah. Nah usahabatnya, ketika bulan lama sekeregisa aktivitas, dengan aktivitas harusnya jenat. Namun pentingnya aja, diberi waktu jam malamun, diberi waktu jam meratapi masalah, diberi waktu jam meratapi karena kata adilan panggilan. Matakan, walau ini nama ujibahnya, ah yang pulihnya, pentingnya, tegenat banget pentingnya. Sabah, setiap paling penting, setiap saat kita pulih asaknya bagi masalah, maka cinta padahal. Itu salah satu jenat, kapan umul faiz? Hari umul faiznya, ayah sekitar periode 530 sampai 440 masa ini. Berarti 30 atau 40 tahun sebelum dilahirkan baginda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi umul faiznya, merupakan seorang penyakit, seorang seriman jahiliah. Seorang seriman jahiliah, anu menjadi pionir, anu menjadi pengulang, timbul syikirat. Syikirat, anu percinta luar biasa. Matakan, di zaman jahiliah, pengalaman ayu nesirate bisa ngejadi ke dalam, bisa ngejadi ke sebuah hal, anu menjadi ke kebijakan. Lalu kaya biji tokoh di sebuah kabila, mani anak-anak menentukan sebuah sikap tentang tokoh bimbingan anak, maka lalu kaya jahil, kaya jahil, karena siiran-siiran, kumali anak-anak pasti kita dimana. Matakan, di mazat, di luksuran, di luksuran, sebuah sikap, sebuah sikap, sebuah sikap, sebuah sikap, sebuah sikap, sebuah kata-kata, sebuah sikap, biadu, ngerek, dengan sikap, sikap, siiran, kau, jahil, ya. Dalam berpunyakan, di luarannya, ayu nawa jahil, nungara sikir, nungara sikir, nungara sikir, kemudian terjadi kemudian maka kalau terjadi pemilihan presiden harita ketika pemilihan presiden 2015 terjadi maka lomba akan menggare para band-band para artis-artis sababnya ternyata disayatnya gitu lah di jaman kumul kais kene di jaman pengen seniman jadilya kene etak senite ngajanike hal manusana berpengaruh wabung kamali kerjaman presiden akreina ngajabat saya salah sayji ben bini kamu terkenal saya gampang anak-anak nopikun kanu ngajanike pengesna kanu ngajanike jaman lalu khabung kamali anak-anak yuk pilih presiden yuk terjalan hal eka gak jadikan acuan menjalankan kacintana jangan pilih kata presiden gua ngoling gua ngoling kata masyarakat itu ketika ayu ngomong khayes menyampaikan akan sesuatu tajaran apa yang disampaikan sangat mengagumi kebijakan-kebijakan daripada tokoh pada saat itu dan setelah 40 tahun kemudian lahir seorang sosok rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan setelah itu 60 tahun kemudian 100 tahun kemudian setelah ditinjalkan setelah penyoda daripada umul khayes rasul menyampaikan umul khayes habil liwani syu'at o'iljah diriakit ilanan isukan gilana-gilana ahak numarana kata umul khayes mali anara bakal gak jadi kejawa adungnya penyakit penyakit penikmati peniakit peniakit penyanyi peniakit 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 ketika harita goreng dilakukan sama rada, maka simsa anak-anak bakal lebih sama anak-anak matakan ayat ayat 188 yang dulu Allah 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 ketika ayat-ayat di alam dunia dibutuhkan petaunan maka isukan ketika dilakukan ayat-ayat bakal gak jadi pemikir jangkaan anak-anak anak-anak Allah 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 jadi salah salah ayat ayat ayat-ayat acuanya urat 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 lebih kekai salah bina mentuken sikap sahah abud ditutuken urat leh maka kan dina naun dina ta'lim ta'lim anil marih lakasal wasal kan maka tanya-tanya kan di jalan, maka tanya-tanya tanya-tanya yang sama dengan anak-anak maka tanya-tanya dibandingkan dengan anak-anak jalan adik oh, kalau anak-anak ini, berarti itu adalah jalan adik tapi kalau misalkan tanya-tanya yang dapatkan di jalan ini nanti ada gigi dengan anak-anak jalan adik wah, di sepuluh anak, itu adalah jalan adik maka kan anak-anak abisi yang mampu seorang lakukan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mempolis bahwa saya yang mingauun esok hari atau lusa pada hari kiamat dia akan menjadi pemimpin untuk memasukkan kaum yang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala maka di ayat-ayat Allah menyampaikan wa wiksal wirgul ngulur nah, ini adalah sebuah tempat yang akan didatangi oleh makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala hikmah yang bisa kita penting dari pada ayat ini adalah berkenaan dengan bagaimana walaupun yang kita digunakan untuk penentukan sikap siapa orang yang harus dan pantas untuk kita ikuti supaya kita tidak menjadi orang yang diiringi dengan penyesalan karena salah mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih